musik 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 casting mana? casting diantara yang lain banyak banget katanya sih berapa orang punya? gak tau sih, gak tau pokoknya dipanggil disuruh manajer gue dia ini ada casting film yang mau diliat dari novel mau gak? kalo gue kan pengen banget itu pengalaman baru jadinya akhirnya dia gak akan terintercept buat casting dan 2 minggu kemudian dipanggil jadi diliat seneng, seneng iya, grogi iya ya pokoknya seneng banget sih karena ini juga yang tadi gue bilang pertama kali jadi perantau dan pasti tantangannya lebih banyak musik ramas-ramas sama Aisyah seperti apa sih? sepuluhnya sih untuk menjalani chemistry ya karena sebelumnya gue udah kenal juga sering ngobrol juga jadinya untuk menjadi lebih dekat lagi tuh menurut gue agak gampang sih alhamdulillah punya proses reading yang sangat panjang jadinya kita ngobrol juga kadang-kadang Aisyah curhat juga tadinya udah saling kenal gitu fokus aja kalo misalkan dia udah punya pacar juga gue jadinya ya fokus terus udah bilang kayak saya juga sih kalo kamu udah punya pacar ya tangan jawab aja dalam pekerjaan sejauh ini sih belum ada yang pemikiran seperti itu soalnya kan memang mereka tau kalo itu novelnya beda dan jalan cerita juga beda dan disini juga karakternya beda banget sama Dylan Imbal so ya Devana fokus ke karakter Dylan sendiri sih kok gak dibanding-bandingin gitu kalo dibanding-bandingin sih gimana lagi ya soalnya kan kayak netizen sekarang tafsirannya beda-beda jadinya ya Devana fokus terus dan Devana percaya kalo misalkan ceritanya beda dan emang beda sih anak-anaknya ya pasti mental karena pertama kalinya kan jadi ketemu pemain-pemain yang lain ada Angga ada Aisyah ada Zoe dan ya ketemu temen-temen yang lain juga butuh waktu yang lama buat deket jadinya sekarang alhamdulillah udah deket jadi kita untuk chemistry sama sama lain lebih gampang jadi prosesnya itu setelah syuting jadi tadinya kontrak itu gue pengennya sendiri tapi gue pikir-pikir lagi Aisyahnya bisa nyanyi sebenernya karena gue sering banget denger dia di lokasi nyanyi-nyanyi kayak bersenandung sendiri-sendiri gitu tapi gue kayak mikir kenapa gak duit aja sekalian akhirnya kita duit untuk saat ini sih kalau lebih cita lebih cita musik cuma gue pengen gue orangnya senang banget punya pengalaman baru dan senang banget tantangan jadinya kalau ada film lagi sekat mama adalah orang yang sangat berarti ya karena menurut gue mama itu orangnya galak banget tapi dibalik kegalakan itu pasti ada kata-kata yang bermakna kayak gitu sih mama sih sedikit kayak kaget gitu sih karena kan gue juga yang tadinya musik tiba-tiba acting kayak kaget gitu soalnya ya memang gak kepikiran sih jadi aku merupakan ada pikiran banget dan tiba-tiba ada tawaran aja terus ya akhirnya gue cerita sama mama karena mama aku mau main film nih main film gimana boleh gak terus apa yang saya lakuin ya dan mama sih orangnya suportif jadinya ya ya sok silahkan silahkan kalau ada yang mau main galak kenapa lo pilih galak? karena gue bisa mengerti apa itu kesalahan sih terima kasih yuk udah sering banget apalagi kalau nyanyi kalau acting sih untuk saat ini belum karena kan gue juga baru main nih dan mama juga hari ini dateng ke premiere dan semoga sih baik jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya terima kasih